Mudik akan kita terapkan kebijakan one way dan ganjil genap bersamaan. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen kapasitas jalan, yaitu paling sederhana kita akan menambah satu lajur, lupa kontraflow, tapi juga masih kurang, kita akan lakukan one way. Dari jumlah kendaraan yang diprediksi juga akan mudik, one way akan kita lengkapi dengan ganjil genap. Ini harus kami lakukan sekali lagi, dan kami harus informasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa menyiapkan diri sebelum berangkat. Kendaraan yang akan digunakan, berklat nomor apa, kapan bisa digunakan. Jadi kami tidak membatas sama sekali, ini demi kelancaran, keselamatan, dan ketertiban serta kesehatan yang akan kita raih untuk tujuan operasi ini. Jadi sekali lagi, besar harapan kami kerjasama masyarakat untuk mengikuti arahan petugas yang ada di lapangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!